Selamat pagi, anggota jemaat, komunikasi, selamat datang dan selamat beri kerja di GKI. Sebelum memulai kebahagiaan, ada beberapa wawah kamisan yang perlu kita menghadirkan bersama. Yang pertama, anggota jemaat diundang untuk menghadiri doa taise pada hari Kamis, tanggal 28 Maret, jam setengah tujuh di Ruang Kebaktian. Dimohon untuk Bapak-Ibu jemaat sekalian bisa untuk bersama-sama hadir di dalam doa taise. Yang kedua adalah, untuk antisipasi keamanan dan kenyamanan dalam beribadah, dihimbau kepada anggota jemaat atau simpatisan yang menggunakan taksi atau transportasi online pada saat memasuki area gedung gereja agar melapor satpam atau membuka kaca mobil. Terima kasih untuk perhatian dan kerjasamanya. Panggilan beribadah, mereka yang berjalan pada jalan kefasikan akan tersesat. Datanglah pada Kristus, melangkahlah terus menuju Bapak. Mari Bapak-Ibu kita bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam ibadah. Bapak-Ibu kita bangkit berdiri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Hingga aku ini sungguh beribadat Sama seperti malaikat Dan dengar mendengar firmanmu ya Tuhan agar kulakukan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi Amin 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 Jemaatnya dikasih Tuhan pada hari ini kita beribadah Dan akan merenungkan dengan satu tema yaitu meninggalkan jalan kevasikan Ini adalah sebuah tema yang mengajak kita untuk kembali memperhatikan bagaimana perjalanan iman kita selama di dalam mengikut Tuhan Yesus Mendasari di dalam ibadah ini yaitu dari nasmuka wahyu pasal 3 ayat 19 Firman Tuhan berbunyi demikian Barang siapa ku kasihi Ia ku tegur dan ku hajar Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah Ada banyak hal yang Tuhan kerjakan untuk kita tetap hidup di dalam jalannya Dengan menegur dan mengingatkan apakah selama ini kita sudah membuka hati kita Mari kita tundukkan kepala sejenak Kita akan masuk di dalam doa pengakuan dosa Mari kita renungkan sejenak bagaimana perjalanan iman kita sampai saat ini Apakah kita sungguh-sungguh sudah hidup berkenan di hadapannya Saya persilahkan untuk Bapak Ibu berdoa secara pribadi mengakui dosanya Ya Bapak di dalam surga Pada detik ini saat ini kami sejenak menoleh Kehidupan yang sudah kami jalani Untuk kembali mengingat bagaimana perjalanan iman kami Tuhan kami mohon ampun Sesungguhnya kami adalah manusia yang penuh dengan kelemahan Oleh sebab itulah maka banyak hal yang kami lakukan Masih belum sesuai dengan apa yang Tuhan kendaki Dan kau saat ini yang hadir di tengah-tengah kami Engkau pun juga yang menyelidiki hati kami Engkau sudah mendengar akan setiap doa dari setiap diri kami Atas pengakuan dosa kami Kami percaya Tuhan engkau Allah yang maha kasih Allah yang akan mengampuni kami Tapi biarlah pengampunan yang Tuhan berikan Kami responi untuk hidup seturut dengan apa yang Tuhan firmankan Terima kasih Kami mohon di dalam anugerah kasih Tuhan Yesus Kristus Kami menyerahkan doa pengakuan ini Amin Kami mohon di dalam anugerah Kami mohon di dalam anugerah Terima kasih Kami mohon di dalam anugerah Terima kasih 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 Terima kasih. Aku mau memulcimu di seumur hidupku Dan menaikkan tanganku demi namamu Dikenyangkannya jiwaku pada dengan lemak dan sum-sum Dengan bibir yang bersoraku memuji Terima kasih. 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 Pencobaan kedua diambil dari 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 13. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 13. Dalam perikub ini, Rasul Paulus mengingatkan bahwa pencobaan akan selalu ada dan Tuhan izinkan untuk kita alami. Namun tidak akan melebihi kekuatan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Beginilah firman Tuhan. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguhpun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat. Seperti yang telah mereka berbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala. Sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis. Maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga pada satu hari telah tewas 20 ribu orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga mereka mati di pagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga mereka dibinasakan oleh malekat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh. Dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita. Yang hidup pada waktu itu. Dimana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri. Hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikianlah firman Tuhan. Jangan lupa untuk menanggungi kekuatanmu. Dosa dan penderitaan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea. Yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka. Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain? Karena mereka mengalami nasib itu? Tidak. Kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat. Kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke delapan belas orang yang mati ditimpa menera dekat siluam? Lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak. Kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat. Kamu semua akan binasa atas cara demikian. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon arah yang tumbuh di kebun anggurnya dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu. Sudah tiga tahun aku datang mencari buah pada pohon arah ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan perjumah? Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Demikianlah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Oceana, Oceana, Oceana. Oceana, Oceana, Oceana. Oceana, Oceana, Oceana. Oceana, 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 Oceana. Silahkan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu. Ini kalau kita lihat di luar seperti petang ya. Gelap bukan main, karena mendung ya. Saking mendungnya saya minta maaf. Tadi bukanya sampai keliru ya, nunggu lama ya. Dimaafkan? Dimaafkan ya. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan pada hari ini kita akan berenungkan suatu tema yaitu meninggalkan jalan kevasikan. Adalah sebuah tema yang memang saat ini perlu kita pikirkan. Bapak Ibu saya akan memulai dengan sebuah kisah yang saya dengar dari seorang Ambat Tuhan. Menceritakan tentang perjumpaan seorang pendeta dengan petobat baru yang menjadi jemaatnya. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, pendeta itu bertanya kepada sang petobat baru itu. Hai anak muda, sejak Anda jadi Kristen, apa yang berubah dalam diri Anda? Banyak Pak Pendeta, semuanya berubah. Dulu saya melakukan banyak dosa. Dan bahkan saya melakukan hal-hal yang sangat kotor, yang dianggap kotor oleh banyak orang. Lalu kemudian sang pendeta itu bertanya, Oh ya? Tanya pendeta itu kemudian Pada saat itu ketika kamu melakukan dosa, apakah kamu merasa jijik, merasa bersalah dan menyesal? Lalu anak muda itu menjawab, Pak Pendeta, saya tidak ada pikiran bersalah dan menyesalinya. Saya malah menikmati dan menyenanginya. Lalu kemudian Pak Pendeta itu melanjutkan lagi. Nah kalau sekarang, apakah kamu tidak melakukan dosa lagi? Lalu sang anak muda itu menjawab dengan suara pelan. Dan dia mengatakan, Sejujurnya Pak Pendeta, saya masih jatuh dalam dosa. Kalau begitu, apa bedanya? Sebelumnya kamu melakukan dosa dan sekarang melakukan dosa. Demikian pertanyaan sang pendeta itu kepada anak muda ini. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, jawab si anak pemuda itu. Beda Pak Pendeta, kalau dulu saya menikmatinya dan saya bebas melakukannya dan saya merasa tidak ada penyesalan. Tetapi sekarang ketika saya mengenal Yesus, saya merasa jijik. Ketika saya kemudian gagal, saya melakukan dosa lagi. Di situ ada satu pergumulan dalam hati saya. Ini seharusnya tidak saya lakukan. Ini adalah sesuatu yang salah. Ini sesuatu yang tidak benar. Itulah bedanya Pak Pendeta. Lalu Pak Pendeta itu berkata, Lalu kemudian apa yang kamu rasakan sekarang ini? Pak Pendeta, yang saya rasakan sekarang ini adalah, Dalam diri saya ada dua kekuatan. Yaitu keinginan daging yang menggoda dan yang membujuk saya atas segala masa lalu saya itu. Namun, ada sesuatu kekuatan lain yang sebelumnya belum saya miliki. Kekuatan itu masuk dalam hati pikiran saya. Itulah saya rasakan kekuatan dari roh Tuhan. Kekuatan itu memperingatkan saya, Menuntun saya, Mengingatkan saya, Dan memimpin saya kepada kekudusan, Pada sesuatu yang benar, Pada sesuatu yang suci. Nah Bapak yang kasih Tuhan, Sampai demikianlah dialog. Yang terjadi antara Sang Pendeta dengan Anak Muda Petobat Baru. Nah Bapak Ibu seri kasih Tuhan, Inilah pertobatan seorang anak muda. Dan inilah memang sungguh pertobatan. Oleh sebab itu Bapak Ibu kasih Tuhan, Jika kita pikir-pikir, Bukankah setiap kita juga mengalami, Yang dinamakan dengan peperangan atau pergumulan di dalam diri kita. Ada sesuatu yang di dalam batin kita bertentangan. Dan itu bukankah, Kita alami di dalam kehidupan rohanian kita, Di dalam perjalanan iman kita, Di dalam dunia pekerjaan kita. Nah sesuai kasih Tuhan, Oleh sebab itulah maka menjadi sebuah pertanyaan. Yaitu, Sejak kapan orang Kristen mengalami peperangan rohani? Atau pergumulan batin itu? Menjadi jawabannya adalah, Yaitu pada saat dia sudah bertobat. Bapak Ibu kasih Tuhan, Sebelum seseorang itu bertobat, Dia akan mengalami, Satu dorongan-dorongan kedagingan, Dan disitulah dia akan terbawa, Dan dia tidak akan merasakan itu sebagai sebuah penyesalan. Itulah sebagai sesuatu yang wajar di dalam dirinya sebagai manusia. Memang inilah yang dialami. Tetapi ketika seseorang itu mengalami pertobatan, Disitulah keinginan roh berjumpa dengan keinginan daging. Roh itulah yang kemudian mulai bekerja. Roh itulah yang kemudian mengusik keinginan daging. Disitulah kita sebagai seorang pertobat, Diingatkan, Ditegur, Diinsafkan. Disitulah maka seorang pertobat, Dia akan mengalami suatu pergumulan, Dia akan mengalami sebuah penyesalan. Yang sebelumnya dia jalani dengan penuh kenikmatan. Namun sekarang ini dia jalani dengan penuh pergumulan. Disitulah dia mengalami jatuh bangun. Namun disitulah dia akan tetap terus memandang kepada Allah. Memandang kepada Kristus. Bapak Ibu kasih Tuhan, Disitulah maka kita pahami, Sejak kapan kita mengalami peperangan rohani. Apakah saat ini Bapak Ibu juga mengalami peperangan rohani, Yang dialami oleh anak muda ini. Itu adalah hal yang wajar. Karena memang itulah yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai manusia. Disitulah peperangan rohani antara keinginan roh, Dan keinginan daging berjumpa dalam diri kita. Terkadang kita jatuh. Namun pada saat kita jatuh, Kita diingatkan, Dan kita mampu untuk dapat bangkit kembali. Bapak Ibu dikatakan wajar. Karena itulah juga yang dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab. Kalau kita perhatikan siapa Abraham, Dia disebut sebagai Bapak orang beriman. Namun di dalam jalan panggilannya, Di dalam jalan imannya, Dia melakukan satu kegagalan, Dia jatuh. Yaitu ketika dia mengambil hagar, Dan kemudian disitulah lahir seorang anak bernama Ismail. Itulah kegagalan dari Abraham. Tidak hanya Abraham, Musa yang dipakai oleh Allah secara luar biasa, Membawa Israel, Menyeberangi lautan. Ada berbagai macam mujizat yang dilakukan. Namun Musa pun juga mengalami kegagalan. Sampai akhirnya dia tidak diajinkan Allah, Untuk masuk dalam tanah perjanjian. Musa hanya diberi kesempatan, Untuk melihat dari jauh, Akan tanah kanan itu. Meskipun Musa merindukan, Untuk dapat masuk ke dalamnya. Kita tahu Daud, Seorang raja yang luar biasa. Dan kita tahu sifat terjangnya, Di dalam masa mudanya. Siapa tidak mengenal Daud? Seorang anak muda, Yang penuh dengan semangat, Di dalam kehidupan spiritualitasnya. Dia percaya bagaimana kekuatan Allah. Sehingga dia katakan kepada Saul, Aku berani melawan Goliat itu. Karena Allah sudah menyertai aku. Aku mampu, Untuk melawan binatang-binatang buas. Itulah penyertaan Allah. Oleh sebab itulah Bapak Ibu kasih Tuhan, Daud menjadi suatu pribadi yang berbeda, Dari tentara-tentara Israel, Yang sudah terladih, Ketika menghadapi Goliat. Badannya yang kecil membuat dia kemudian berani menghadap kepada Goliat itu. Menang. Dan kemudian disitulah Daud dielulukan. Daud menjadi raja. Dia menjadi seorang raja yang berkarir sukses. Karena apa? Penyertaan Tuhan. Dia berperang melawan bangsa-bangsa. Menang. Karena apa? Tuhan katakan, Karena akulah yang memberikan kemenangan. Ada penyertaan di dalam kehidupan Daud. Tapi apa kemudian Daud itu selalu sukses di dalam perjalanan imannya. Daud gagal. Ketika dia berjalan-jalan di sotoh, Dia melihat wanita yang cantik. Disitulah Daud. Kemudian jatuh dalam dosa. Dan bahkan dia membunuh suami dari sang wanita itu. Siapa wanita itu? Bapak Ibu kasih Tuhan. Itulah gambaran. Bagaimana orang-orang di dalam perjalanan imannya. Jatuh. Dan mengalami kegagalan. Namun yang menjadi berbeda adalah. Mereka jatuh. Tidak kemudian serta-merta menyerah. Mereka jatuh. Berdiri tegap. Dan kembali datang. Menghadap kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Sih Tuhan. Kejatuhan seseorang yang sudah bertobat. Itu wajar. Menjadi tidak wajar. Yaitu apabila di dalam kejatuhannya itu berkepanjangan. Dan bahkan. Tidak mempengaruhi akan kehidupan spiritualitasnya. Tidak ada peningkatan dalam kehidupan spiritualitasnya. Dan bahkan di dalam kepanjangan akan kejatuhannya itu. Dia cenderung mudah jatuh. Dia cenderung mudah kalah. Dan dia cenderung untuk mengikuti keinginan daging. Disitulah menjadi tidak wajar. Oleh sebab itulah Bapak Ibu Kasih Tuhan. Pada saat ini ketika tema ini. Diangkat. Di dalam masa prapaskah yang ketiga. Meninggalkan jalan kefasikan. Ini yaitu artinya bahwa saat ini kita diajak untuk kembali memikirkan kehidupan spiritualitas kita. Bagaimana iman kita saat ini kita jalani. Kita diajak untuk mendorong diri kita. Supaya kita menjadi orang-orang yang tidak lemah. Supaya kita tidak menjadi orang-orang yang mudah kalah. Supaya kita tidak menjadi orang-orang yang mudah menyerah. Peperanan ada. Di dalam batin. Tetapi tidak membuat dia kalah. Tetapi dia justru mampu menunjukkan sebagai seorang petobat yang sejati. Nah Bapak Ibu, saya kasih Tuhan. Mari saat ini kita bersama-sama merenungkan berikub-berikub yang sudah kita baca tadi. Ketika kemudian kita renungkan, maka kita akan menemukan ada dua pertanyaan berkaitan dengan meninggalkan jalan kefasikan. Berkaitan dengan dalam rangka bagaimana kita menjadi orang yang tidak mudah lemah. Bagaimana kita dapat menjadi orang yang dapat terus berjuang di dalam iman kita. Tidak mudah menyerah. Pertanyaan yang pertama yaitu yang perlu kita renungkan. Bagaimana semangat spiritualitas kita. Bagaimana semangat spiritualitas kita. Bapak Ibu, saya kasih Tuhan. Ini adalah satu pertanyaan sangat penting. Karena disinilah kita kembali diajak merefleksikan bagaimana keimanan kita. Di dalam mengikut Tuhan Yesus. Adakah di dalam diri kita itu ada satu peningkatan semangat itu. Atau justru kita semakin kendor. Bagaimana semangat spiritualitas kita. Kita diajak hal-hal apa yang memotivasi kita. Untuk kita sampai sekarang ini terus beribadah di hari minggu. Bagaimana semangat spiritualitas kita. Bagaimana semangat spiritualitas kita. Kita diajak untuk memikirkan. Motivasi-motivasi dalam hidup yang kita jalani ini. Sampai detik ini itu apa. Apakah berkaitan dengan spiritualitas kita. Atau menjadi orang yang ambigu berada di dalam dua wilayah. Kadang spiritualitas. Kadang kita mengikuti keinginan daging. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Bagaimana semangat spiritualitas kita. Mengajak untuk kita. Memahami apakah kita sudah sungguh-sungguh. Menjadi pertobat-pertobat yang sejati. Bapak Ibu. Mari kita coba lihat di dalam Lukas pasal 13. Ayat 1 sampai 13. Di dalam bagian ini Tuhan Yesus menegur keras. Terhadap praktik. Hidup rohani umat Tuhan pada saat itu. Tuhan Yesus menegur dengan keras. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ketika kita membaca Lukas pasal 13. Ayat 1 sampai 13 ini. Tidak terlepas dari pasal berikutnya. Kenapa Tuhan Yesus sampai harus menegur keras. Ketika ada orang-orang berbondong-bondong. Mengatakan Tuhan. Darah orang Galilea itu. Bercampur dengan darah yang dipersembahkan. Pada zaman itu mempersembahkan itu dengan bakaran. Disembelih. Nah nampaknya ada satu peristiwa. Di mana darah orang Galilea itu bercampur dengan darah. Dari hewan persembahan itu. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Disini Tuhan Yesus menegur mereka. Kenapa? Mari kita coba lihat di dalam pasal sebelumnya. Disini dikisahkan yaitu. Pertama-tama Tuhan Yesus memberikan satu penjelasan. Pada saatnya ada satu pemisahan. Yaitu orang-orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus. Akan berhadapan dengan berbagai macam hal. Sehingga disitu dikatakan. Ada orang-orang yang akan mengalami pertentangan. Yaitu disitu dikatakan. Ada anak laki-laki yang akan bertentangan dengan ayahnya. Disitu akan berhadapan dengan ada anak-anak perempuan yang bertentangan dengan ibunya. Disitulah satu kehidupan yang muncul. Dan disitulah Tuhan akan memberikan satu pemisahan. Antara orang yang mau taat dan setia. Dan orang yang tidak taat dan setia. Dan yang menarik di dalam pasal ayat 54-59. Disitu diberi judul menilai zaman. Tuhan Yesus katakan. Yesus berkata pula kepada orang banyak itu. Apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat. Segera kamu berkata akan datang hujan. Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup. Kamu berkata hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafi. Rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapa kamu tidak dapat menilai zaman ini. Bapak-Ibu kasih Tuhan. Teguran Tuhan Yesus kepada orang-orang pada saat itu. Yaitu bagaimana orang-orang yang membangun spiritualitas keagamanya itu. Mereka mampu melihat hal-hal yang lahir riah. Tetapi mereka tidak bisa melihat hal-hal yang spiritual dan rohani. Itulah yang Tuhan ingkatakan. Dan itu kemudian berlanjut di dalam pasal 13 yang kita baca. Dimana disitu kemudian mereka menempatkan orang-orang Galilea yang celaka itu. Sebagai orang yang bersalah. Sebagai orang yang jahat. Maka kemudian nasibnya mengalami celaka. Maka disini kita menemukan ada satu suasana spiritualitas yang pada saat itu dihidupkan. Orang-orang umat Tuhan. Orang-orang Yahudi yang nampaknya tahu hukum-hukum Allah. Mereka yang tahu ajaran-ajaran Allah. Namun disini Tuhan mengatakan. Hai engkau orang-orang munafik. Mengapa? Karena ternyata di dalam kehidupan spiritualitas mereka. Mereka mudah untuk menghakimi sesamanya. Mereka menempatkan diri mereka menjadi orang yang lebih benar. Dan kemudian mereka menilai orang lain itu adalah orang yang salah. Sehingga ketika ada satu peristiwa celaka yang dialami orang-orang Galilea. Mereka langsung menghakimi. Itu karena mereka adalah orang-orang jahat. Karena mereka adalah orang-orang berdosa. Oleh sebab itu kenapa Tuhan katakan. Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya. Daripada semua orang Galilea yang lain. Karena mereka mengalami nasib ini. Dan di dalam ayat berikutnya. Sangkamu ke delapan belas orang yang mati ditimpa menerah dekat siluam. Lebih besar kesalahannya dari kesalahan semua orang yang diam di Yerusalem. Perkatan Tuhan Yesus itu menunjukkan bahwa semangat spiritualitas pada saat itu nampaknya. Mencoba mengaitkan kehidupan celaka. Nasib seseorang. Dan itu adalah dikaitkan bahwa ketika mereka mengalami berbagai macam hal yang menderita. Itu adalah karena dosa dan kesalahan mereka. Bapak Ibu kasih Tuhan. Yesus menegur mereka. Tidak kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat. Kamu semua akan binasa atas cara demikian. Tuhan Yesus menegur mereka. Sekaligus meminta mereka untuk mengubah cara pandang mereka. Kalau mereka tidak mengubah cara pandang mereka. Mereka pun akan binasa. Seperti orang-orang yang binasa meninggalkan dunia ini. Dan Tuhan katakan kamu akan binasa. Binasa dalam arti kamu binasa di dalam kehidupan yang kekal. Oleh sebab itulah Tuhan meminta mereka untuk bertobat. Bapak Ibu kasih Tuhan memang kita tidak tahu apa yang menjadi olasan orang-orang Yahudi itu justru memandang jahat. Orang-orang Galilea yang mati di tangan Pilatus. Memang ada satu catatan sejarah. Orang-orang Galilea adalah orang-orang yang sangat bermusuhan dengan pemerintahan Roma pada saat itu. Mereka adalah orang-orang yang menunjukkan akan semangatnya itu ketika berjalan di kemasyarakat. Dia membawa senjata. Dan pada saat itu mereka nampaknya mentaati akan hukum Tuhan. Pergi Yerusalem untuk memberikan persembahan. Namun disitulah nampaknya Pilatus membasmi mereka dan membunuh mereka. Dan dari situ orang-orang Yahudi tidak ikut prehatin mereka justru menyalahkan akan orang-orang Galilea ini. Bapak Ibu disini nampak semangat kemunafikan itu menjadi nyata. Disinilah yang Tuhan Yesus kritik. Semangat spiritualitas munafik. Munafik artinya tidak ada integritas. Dia tidak mampu untuk melihat dirinya yang sebenarnya. Tapi dia pandai menilai orang lain. Dia tidak mampu melihat akan kesalahan dirinya. Tetapi dia mudah menghakimi orang lain. Dia merasa dirinya adalah menjadi orang yang benar. Dia mengalami kesombongan spiritualitas. Dan merendahkan orang lain ketika orang lain melakukan kesalahan. Maka Tuhan Yesus mengeritik. Karena semangat spiritualitas ini bertentangan dengan semangat spiritualitas yang Tuhan Yesus ajarkan. Tuhan Yesus mengajarkan. Bahwa kehidupan spiritualitas adalah kehidupan yang menunjukkan kasih. Yang mau prehatin. Yang mau menerima orang. Dan membangun kehidupan mereka. Itulah semangat spiritualitas dari Tuhan Yesus. Bapak Ibu kasih Tuhan. Bagaimana dengan semangat spiritualitas yang saat ini kita hidupkan. Jangan sampai kita melakukan hal yang salah. Bapak Ibu kasih Tuhan suatu kali ada seorang ibu yang sakit kanker. Dia adalah seorang ibu yang aktif dalam pelayanan. Namun disinilah yang menjadi nasibnya dia sakit kanker. Namun dia tetap terus melayani. Dan masih terus berjumpa dengan saudara-saudara seiman. Saudara-saudara seiman ketika berjumpa. Eh gimana keadaan kamu? Tidak apa-apa. Tidak apa-apalah aku tetap terus mau melayani. Namun kemudian satu hal yang sungguh menjadi keprihatinan. Yaitu bahwa suami dari ibu itu kemudian sakit kelumpuhan. Sakit lumpuh. Nah disinilah kemudian orang-orang itu mulai kemudian menggunjingkan. Di hadapan ibu ini mereka senyum dan sebagainya. Tetapi kemudian ketika mereka tidak berjumpa dengan ibu ini mereka mulai menggunjingkan. Kasian ya nasibnya kok seperti itu. Kenapa ya? Padahal dia kan seorang pelayan Tuhan. Kenapa kok kayak gitu ya? Pasti ada kesalahan dalam dirinya. Pasti ada sesuatu yang tidak benar. Maka sampai dia mengalami hal seperti itu. Itulah yang menjadi pergunjingan. Sehingga akhirnya pergunjingan itu sampai di telinga anak-anaknya. Dan anak-anaknya tidak mau menyampaikan kepada orang tuanya. Anak-anaknya hanya prihatin. Kenapa sesama pelayan Tuhan berkata demikian. Bapak ibu, semangat spiritualitas apa yang dibangun? Kemunafikan dan penghakiman. Oleh sebab itulah disini firman Tuhan katakan. Tinggalkan jalan kevasikan itu dan bertobatlah. Bapak ibu, menjadi pertanyaan dalam diri kita bukan? Mengapa semangat kemunafikan dan menghakimi itu dapat muncul dalam kehidupan spiritualitas kita? Nah Bapak ibu kasih Tuhan. Kalau kita lihat melalui apa yang terjadi di dalam perikub yang kita baca. Maka nampaknya ada orang-orang Kristen yang salah di dalam membangun spiritualitasnya. Mereka melihat kekristenan adalah sebagai agama. Tuntutan spiritualitas hanya sebatas pada aturan-aturan dan ritual-ritual belakang. Bukan pemulihan hidup. Bukan meningkatkan relasi dengan Tuhan dan sesama. Bagi orang-orang yang memahami kekristenan ini sebagai agama. Maka mereka hanya cukup puas dengan apa yang mereka lakukan dan bagi mereka inilah yang seharusnya. Dan kemudian menilai orang lain, itu yang bukan seharusnya. Artinya titik kebenaran itu yaitu pada dirinya. Inilah spiritualitas yang keliru. Bapak ibu kasih Tuhan, disini yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai kita yang rajin pergi ke gereja, yang rajin di dalam melayani, yang rajin aktif. Jangan sampai kita terjebak pada pemahaman demikian. Hanya sampai pada batas hal yang bersifat kulit luarnya, tetapi batinnya kosong. Secara fisik hadir, namun dalam hatinya jauh dari Tuhan. Bukankah itu yang Tuhan tekur dalam kehidupan orang Israel? Sebagai umat pilihan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang taat beribadah, mereka berpuasa dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan katakan, aku muak dengan puasamu. Aku muak dengan ibadahmu. Kamu datang beribadah dan berpuasa. Namun sesungguhnya hatimu jauh daripadaku. Tuhan ala kita menyelidiki hati pikiran kita Bapak Ibu. Oleh sebab itu disinilah kita perlu kembali memperbaiki semangat spiritualitas kita. Supaya kita tidak terjebak kepada hal-hal yang bersifat ritual. Membangun relasi kepada Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya ketika kita itu melayani, ketika kita itu beribadah, ketika kita itu hadir di dalam pertemuan-pertemuan. Ataupun ketika kita berada dimanapun, kita dapat merasakan perjumpaan dengan Tuhan itu. Kita dapat merasakan akan kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Dan perjumpaan itu mengubah cara pikir kita. Menjadi orang-orang yang rendah hati dan tidak sombong. Bapak Ibu kasih Tuhan, jika kita perhatikan di dalam Yesaya yang kita baca. Disitu dikatakan, oh maaf di dalam satu korintus yang tadi kita baca. Bagaimana disitu Paulus mengingatkan kepada anak-anak Tuhan. Supaya mereka belajar dari nanek moyang mereka. Nanek moyang mereka adalah mengikuti Tuhan dan mengalami berkat-berkat Tuhan. Mereka makan berkat Tuhan yang sama. Mereka mengalami tiang awan, tiang api. Namun Bapak Ibu kasih Tuhan, di dalam segala anugerah yang Tuhan berikan itu, apa yang terjadi? Mereka menjadi orang-orang yang tertolak di hadapan Tuhan. Mereka menjadi orang yang mudah bersungut-sungut. Mereka menjadi orang yang mudah kecewa dan meninggalkan Tuhan. Dan marah-marah ketika mereka menghadapi kesulitan dan penderitaan hidup. Mereka seakan-akan lupa akan segala sesuatu yang sudah Tuhan perbuat. Disitulah Paulus mengingatkan kepada jemaat di korintus. Belajarlah dari mereka. Jangan melakukan kesalahan yang sama. Karena jika kita melakukan disitu, maka kita melupakan hubungan relasi dengan Tuhan. Orang yang mengalami perjumpaan relasi dengan Tuhan, di dalam segala keadaan dia tetap terus dapat merasakan akan kasih Tuhan. Dia tetap terus merasa bahwa batinya itu ada dikuatkan oleh Tuhan. Itulah suatu semangat spiritualitas yang tidak terjebak kepada hal-hal yang bersifat ritual. Bapak Ibu, seberapa dalam kita merasakan relasi dengan Tuhan kita. Bagaimana dengan keimanan kita? Apakah kita seperti yang dikatakan oleh Yesaya, menjadi orang-orang yang sangat haus. yang selalu memiliki satu kerinduan dan hasrat yang dalam. Ketika kita membaca firman Tuhan. Ketika kita beribadah, akuin berjumpa dengan Tuhan. Disitulah kita akan mengalami satu kehidupan spiritualitas yang sejati. Dan kita akan menjadi orang-orang yang mengalami kekuatan Tuhan dan menjadi orang yang bertobat. Kita akan menjadi orang yang mampu meninggalkan akan kevasikan kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, oleh sebab itu, firman Tuhan katakan, Tinggalkan jalan kevasikan itu bertobatlah, sambutlah undangan kasih Tuhan dalam hidupmu. Bangunlah relasi yang dalam kepada Tuhan. Memang kita menjadi orang yang sibuk di zaman modern ini Bapak Ibu. Ada banyak hal, tuntutan kuliah, tuntutan skripsi, tuntutan pekerjaan, keluarga. Ada banyak hal yang akan membuat kita dengan mudah menomberduakan akan kehidupan spiritualitas kita. Menomberduakan relasi kita dengan Tuhan. Ada banyak hal, tapi ingatlah ketika kita disibukkan segala sesuatu itu, kita renung baik-baik. Apakah kita menjadi orang yang semakin berhasrat dekat dengan Tuhan atau enggak? Kalau enggak, disitulah kita mengalami kekosongan batin. Jika kita mengalami kekosongan batin, dengarkanlah panggilan Tuhan. Marilah kepadaku yang haus, terimalah air hidup yang kuberikan. Janganlah kamu menyanyiakan hidupku sekarang ini dengan hal-hal yang sia-sia. Firman Tuhan di dalam Yesaya, kamu memakai uangmu dengan sia-sia. Padahal aku menyediakan berkat berlimpah dalam hidup kamu. Nah, saya bisa dikasih Tuhan. Sibuk boleh ya. Bekerja, mencari uang, enggak apa-apa boleh. Tapi jangan melupakan Tuhan dalam hidupmu. Bangunlah relasi yang semakin dalam kepada Tuhan. Itulah yang terpenting. Itulah yang terutama. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, itulah suatu pertanyaan yaitu bagaimana semangat spiritualitas kita. Pertanyaan yang kedua, Bapak Ibu, di dalam rangka untuk kita merenungkan menjadi orang yang dapat terus kuat, meninggalkan kevasikan kita. Pertanyaan kedua yaitu bagaimana kita memandang hidup ini. Bagaimana kita memandang hidup ini, Bapak Ibu? Banyak orang yang ketika dalam kondisi badan baik dan semangat, maka dia penuh semangat menjalani hidup dan sebagainya. Tetapi melupakan akan hal-hal yang jauh di depan. Biasanya memikirkan hal-hal yang jauh di depan, yaitu kemudian ketika kita masuk dalam usia-usia yang sudah mulai akan pensiun. Kita sudah mulai di dalam usia-usia yang lanjut. Disitulah kemudian kita mulai berpikir, akan ke depan. Kedepan itu seperti apa? Nanti ketika aku meninggal, itu bagaimana? Apa yang akan aku hadapi? Tapi ketika kemudian masih muda, melupakan itu semua. Karena apa? Masih enerjik. Namun di dalam masa muda yang masih enerjik ini tiba-tiba ada sesuatu celaka dalam dirinya. Disitulah kemudian kita mulai berpikir, aku harus bagaimana? Nah, suatu pengalaman yang menarik ketika saya menjadi pembina remaja di sebuah gereja. Saya dengan beberapa anak remaja pada saat itu sering kumpul, sering pergi bareng. Kami seringkali ngobrol, sharing, dan sebagainya. Hingga suatu kali salah satu dari anak remaja kami tiba-tiba terkena virus. Kaki mulai lumpuh, mulai kemudian naik-naik-naik sampai akhirnya ke leher, Bapak-Ibu. Diobatkan kemana-mana sampai habis satu rumah dijual untuk pengobatan itu. Masih muda, SMA. Masih bergairah. Tiba-tiba dia harus berbaring lumpuh dari leher ke bawah. Pada saat itulah ketika saya kemudian berjumpa dengannya, dia katakan, Koelia, apa salahku ya Koelia? Untuk Tuhan mengizinkan aku mengalami seperti ini. Bapak-Ibu yang kasih Tuhan, saya tidak mampu menjawab apa-apa. Saya hanya duduk diam sambil memegang badannya. Karena saya tahu apa yang dirasakannya. Saya tidak mampu berbicara. Saya hanya berdoa di dalam hati saya. Tuhan tolong kuatkan anakmu ini. Bapak-Ibu yang kasih Tuhan, tahu ada lebih dari satu tahun dia harus mengalami itu. Sampai dia, apa namanya, kenaikan kelas itu ya. Sampai dia tidak sekolah selama satu tahun itu. Bapak-Ibu yang kasih Tuhan, puji syukur saat ini dia sudah sembuh ya. Dan dia sekarang ini sudah membuka sebuah kafe, saya dengar terakhir, kafe koki dan cukup enak. Tapi saya belum mampir untuk minum. Kapan-kapan mungkin bisa minum bersama. Bapak-Ibu yang kasih Tuhan, namun satu hal yang dapat saya pelajari, Bapak-Ibu. Kapan kita memikirkan masa depan kita? Apakah menunggu di dalam kondisi-kondisi yang lemah? Di dalam bagian firman Tuhan, yaitu Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan pohon arah yang tidak berbuah. Di sini kita diajarkan bagaimana kita harus memandang hidup itu. Sangat menarik di mana dikatakan seorang mempunyai pohon arah yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang untuk mencari buah pada pohon itu tetapi ia tidak menemukannya. Dan tahu dikatakan, tiga tahun aku mendatangi pohon arah ini dan tidak menghasilkan buah. Ada penafsiran alegoris atau penafsiran yang mendekati di dalam simbol-simbol. Itu mengatakan, yaitu bahwa pohon arah itu adalah kita. Sang pemilik tanah itu adalah Allah. Dan pengurus kebun anggur itu atau tukang kebun anggur itu adalah Kristus. Sehingga di sini dapat ditafsirkan pohon arah yaitu kita adalah hidup di tanaman anggur yang tanahnya subur. Namun tidak menghasilkan buah. Oleh sebab itulah sang pemilik tebang saja pohon ini. Namun Kristus sang tukang kebun anggur itu menjadi berkat anggur bagi kita. Melalui darahnya kita diberi kesempatan untuk menjalani hidup ini. Dan diberi kesempatan untuk menghasilkan buah. Kalau kita coba pelajari karakter dari pohon arah ini menarik Bapak Ibu. Pohon arah ini adalah pohon yang berkembang di Timur Tengah yang sekarang ini masih ditanam di Palestina. Pohon arah ini buahnya sangat manis dan seringkali dibuat obat-obatan. Pohon arah dan anggur seringkali kemudian menjadi satu simbol atau lambang kemakmuran dan kedamaian. Pohon arah itu terkenal dengan umurnya yang sangat panjang. Dia dapat beradaptasi dengan berbagai jenis tanah. Ini adalah karakter dari pohon arah. Maka suatu hal yang aneh. Jika pohon arah yang dapat beradaptasi dengan berbagai jenis tanah ini ketika dia tumbuh di tanah yang subur. Pohon arah ini tidak berbuah. Dia tidak melakukan apa yang semestinya. Pohon arah ini yang memiliki potensi luar biasa. Pohon arah ini tidak menghasilkan sesuatu yang menyenangkan hati dari si pemilik anggur. Maka sang pemilik anggur mengatakan tebang saja. Bapak Ibu, kita adalah pohon arah itu Bapak Ibu. Kita dihadirkan Tuhan di dunia ini dengan berbagai macam potensi yang menjadi pertanyaan. Seberapa jauh kita mewujudkan potensi yang Tuhan berikan itu. Apakah sang pemilik kehidupan itu melihat bahwa hidup kita itu sudah menghasilkan buah. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, Kristus yang disimbolkan sebagai tukang kebun. Dia adalah satu pribadi yang tetap terus berupaya supaya kita menjadi pohon arah yang berguna. Melalui darahnya dicurahkan. Supaya kita mendapatkan kesempatan kehidupan. Oleh sebab itu kalau kita perhatikan, kita adalah pohon arah yang mengalami dua anugrah. Yaitu kita dibiarkan hidup di tanah yang subur. Kita dibiarkan hidup di dalam anugrah dan berkat-berkat Tuhan. Namun kita juga di dalam anugrah, yaitu anugrah kesempatan. Kesempatan untuk menghasilkan buah. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan sangat menarik ketika 2 Korintus pasal 6, Paulus berkata demikian kepada jemaat di Korintus. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu inilah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Apa yang Paulus katakan? Inilah kita hidup di dalam anugrah Tuhan. Namun harus ingat, anugrah Tuhan ada di dalam batas waktu. Di mana ada suatu masa, dia akan hadir memisahkan antara hamba yang setia dan tidak setia. Hamba yang menghasilkan buah dan hamba yang mandul. Kita ingin menjadi pribadi pengikut Kristus yang mana. Bapak Ibu kasih Tuhan. Menjadi orang yang dapat meninggalkan kevasikan adalah menjadi pribadi yang mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Yaitu apa? Berbuah. Apa artinya berbuah Bapak Ibu? Arti berbuah yaitu kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak pasif. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang aktif. Aktif di dalam mengingat akan segala kasih Tuhan dan mewujudkan di dalam kehidupan bersama. Oleh sebab itu kalau ada anak-anak Tuhan yang sudah mengalami anugerah kasih Tuhan. Lalu kemudian menempatkan dirinya menjadi pasif. Saya cukup seperti ini. Saya sudah puas. Mari kita pikirkan apakah kita sudah melakukan apa yang menjadi gendak Tuhan. Sang pemilik kehidupan itu. Apakah nantinya sang pemilik kehidupan itu melihat kita sebagai pohon arah yang berbuah. Atau malah justru kita ditemukan sebagai pohon arah yang mandul. Yang tidak berfungsi dan tidak berguna. Bapak Ibu kasih Tuhan. Hidup memang penuh tantangan. Hidup memang penuh pencobaan. Tetapi firman Tuhan katakan. Pencobaan yang Tuhan izinkan tidak melebih dari batas kekuatan kita. Artinya kita tetap dapat berbuah di dalam kondisi apapun. Karena apa? Karena dia Tuhan yang maha kuasa menjadi bagian di dalam pertumbuhan hidup kita. Dialah yang menopang hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu kasih Tuhan. Jangan ragu-ragu untuk hidup secara aktif menghasilkan buah. Mari kita gunakan segala talenta yang kita miliki. Mari kita gunakan kehidupan kita. Dimana di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 5. Menggunakan istilah. Hendaklah kamu menjadi batu hidup. Batu yang dapat membangun jemaat Tuhan. Batu yang dapat membangun gereja Tuhan. Itulah nasihat Petrus kepada jemaat pada saat itu. Nasihat yang sama diberikan kepada kita. Hendaklah setiap diri kita menjadi batu hidup. Kita bukan menjadi anak Tuhan yang pasif. Tapi kita menjadi orang-orang yang dapat memberikan transformasi perubahan-perubahan hidup bagi sekitar kita. Kita menjadi orang-orang yang dapat memberikan pengaruh-pengaruh positif. Kita hadir di dalam kesulitan orang lain dan memberikan damai sejahtera. Kita hadir di dalam kehidupan yang penuh tidak adil ini dengan keadilan. Kita hadir di dalam kehidupan sesama kita yang ada pertengkaran. Kita hadir dengan membawa kasih dan perdamaian. Itulah semangat transformasi yang Tuhan hadirkan dalam pribadi Yesus dan yang diminta untuk kita hidupkan dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu Bapak-Ibu kasih Tuhan. Bagaimana kita memandang hidup ini? Bagaimana kita memandang kehidupan yang kita jalani ini? Apakah kehidupan yang hanya menanti berkat Tuhan dan terus bekerja, bekerja, bekerja? Atau kita mengiringi semuanya itu dengan ambil bagian menjadi batu hidup yang membangun gereja Tuhan. Yang memberikan kekuatan kepada orang-orang di sekitar kita. Inilah yang Tuhan harapkan. Dan ternyata semuanya itu kalau kita lakukan justru kita menjadi orang yang mampu meninggalkan kevasikan. Karena orang yang tidak mampu meninggalkan kevasikan, dia terbawa kepada arus jaman dan tidak mau menghasilkan buah. Dia pasif dan akhirnya akan menjadi mati. Sebelum semuanya itu terjadi, Bapak-Ibu kasih Tuhan. Maukah saat ini Bapak-Ibu kembali melihat bahwa hidup kita ini adalah kesempatan. Mari di dalam kesempatan ini, kita pakai untuk menghasilkan buah. Kita ikut dalam pelayanan, kita hadir membawa damai, dan kita menjadi berkat bagi keluarga, orang tua, dan sesama kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak di dalam surga, terima kasih. Kami kembali diajak untuk melihat bahwa meninggalkan kevasikan tidak serta mudah ada banyak pergumulan yang harus kami hadapi. Namun sekali lagi kami diingatkan, bagaimana semangat spiritualitas yang harus kami bangun itu adalah semangat spiritualitas yang sejati, yang benar. Jangan biarkan kami, Tuhan, terjebak kepada semangat spiritualitas yang hanya bersifat ritual. Tolonglah. Dan jangan biarkan kami menjadi anak-anak Tuhan yang disibukan dengan kepentingan kami dan kami lupa untuk menjadi batu-batu hidup, untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Tolonglah kami, Tuhan. Dan kami berdoa saat ini bagi anak-anakmu yang hadir, yang saat ini mungkin mulai lelah, mulai undur iman, mulai kemudian meninggalkan akan semangat spiritualitas, mulai meninggalkan dan undur dari pelayanan. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya anugerah kasih Tuhan dan kekuatan roh kudus, boleh menaunginya dan memberikan kekuatan dan penghiburan, mengisi akan kekosongan batin dengan air kehidupan itu. Dengan demikian, seharusnya kami dapat kembali dibulihkan. Kami berdoa untuk anak-anakmu yang saat ini mungkin sedang kecewa, kecewa dengan gereja, kecewa dengan saudara seiman, Tuhan tolonglah. Jangan biarkan kepahitan itu melanda di dalam batinnya, karena hal itu justru akan membuat menjadi lemah dan menjadi mandul. Kami berdoa saat ini, biarlah kepahitan itu Tuhan hapuskan dan Tuhan isi dengan air hidup yang memberikan manis dan kesegaran. Tuhan Yesus tolong, jangan biarkan kami terjebak, tapi biarlah kami menjadi orang-orang yang hidup semakin berguna, sehingga kelak ketika engkau datang kedua kalinya, kami didapati sebagai hamba yang setia, hamba yang menghasilkan buah, hamba yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tuhan Yesus tolong, jangan biarkan kami terjebak, Terima kasih. 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 Oleh sebab itu Tuhan berkatilah nanti di dalam acara persekutuan lansia ini. Demikian juga Tuhan untuk komisi anak yang mengadakan Fande, Tuhan kiranya berkati juga. Karena kami rindu keluarga-keluarga boleh terjalin dengan harmonis hubungan orang tua dengan anak mencerminkan akan kasih Tuhan. Dan kiranya dengan demikian keluarga-keluarga di Pterongan, keluarga-keluarga muda mereka sungguh bertumbuh dengan baik dan sehat. Maka dengan demikian mereka boleh semakin menjadi berkat. Tuhan dalam kemurahanmu kami mohon. Bapak di surga kami pun berdoa untuk komisi-komisi yang ada di gereja kami, komisi remaja, komisi pemuda, berkati juga komisi-komisi ini. Supaya komisi-komisi ini juga boleh bertumbuh dan anak-anak muda dibangun kehidupan spiritualitas mereka. Sehingga di dalam tantangan zaman ini mereka menjadi anak-anak muda yang militan, anak-anak muda yang sungguh luar biasa dan dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan dalam kemurahanmu kami mohon. Bapak di surga saat ini kami juga berdoa untuk keluarga, untuk bangsa negara kami. Berkatilah bangsa negara kami, biarlah Tuhan yang juga akan pimpin mereka di dalam mempersiapkan pemilu di bulan April nanti. Tuhan sertai dan biarlah damai Tuhan boleh menaungi akan bangsa negara kami ini. Dan Tuhan juga yang akan terus memimpin menyertai akan orang-orang yang memiliki tanggung jawab di dalam pelaksanaan ini. Biarlah mereka melakukan dengan penuh takut akan Tuhan. Dan kami berdoa untuk para pemimpin, biarlah Tuhan juga menolong mereka untuk mereka boleh memiliki hati yang sungguh takut akan Tuhan. Memikirkan kemajuan bangsa negara. Sehingga dengan demikian, maka bangsa negara ini boleh semakin dapat berkembang dan baik. Tuhan dalam kemurahanmu kami mohon. Kami menyerahkan seluruh doa syafat ini ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kembala agung kami yang hidup dan yang telah mengajarkan kami. Doa Bapak kami. Bapak kami yang ada di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kamu seperti kami, ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Makaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin Amin Saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita akan saya bacakan nas pengantar persembahan dari 1 Korintus 10 ayat 31 yang berbunyi demikian. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Mari kita menaikkan doa persembahan. Bapak kami yang berdata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk berkat dan pemeliharaan Tuhan pada kehidupan kami sepanjang minggu ini. Kami juga mengucap syukur untuk karirnya kesehatan dan rezeki pada kami masing-masing. Saat ini kami akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami, berkati dan sucikan persembahan ini, kiranya persembahan ini hanya digunakan untuk pekerjaan Tuhan. Bapak kami juga berdoa untuk segenap majelis dan aktivis, kiranya boleh bertanggung jawab di dalam mengelola persembahan ini. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Terima kasih. 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 Terima kasih.